Sayang tamjaya sekawijaya, mari dibuka setengah hariam Kelauk bupati tidak percaya, berlala dada lihatlah hati kami Ukir-ukir tanam batawi, kayu ulin habis dijual Tapi dipikir-pikir di dalam hati, jangan nanti hundin menyesal Kebunan kawit memang kami tidak terima, karena perkebunan kawit ini Kita merugikan ribuan warga, ribuan masyarakat Dan di mana-mana daerah perkebunan kawit ini adalah jadi permasalahan kehidupan warga Bagi warga, apalagi untuk di hutan atas laman kini Ini kami keberatan sumber PT SML, karena mereka merajalela menghancurkan hutan kami Itu hutan itu hutan meninggal dari naik moyang Untuk kami generasi muda, tempat berburu, tempat meramu, tempat mencari obat, tempat mencari madu Kalau dibiarkan habis, tidak menguntungkan kami, itu merusak hutan rimba Hutan adat, tanah adat, dirambah oleh perusahaan Seolah-olah, perusahaan ini sudah punya izin dari pemerintah tingkat 1, tingkat 2 Dari DPR tingkat 1, tingkat 2 Lalu kami disuruh kerja apa? Suruh makan apa? Mau diapakan nyawa kami? Ini bermula dari lambahan hutan Ataupun wilayah adat laman kini Oleh pihak PT SML Kami sudah berkali-kali melapor Dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat Sampai ada aksi damai, segala macam Ini tidak digubris lah begitu Tidak ada tanggapan sikit sampai hari ini Berkat dari itu, kami berusaha Supaya pemerintah lebih perhatian dengan kami Bagaimana kami cintai tanah Cintai wilayah adat kami ini Sehingga kami tidak menunjukkan dalam sebuah festival budaya Jadi keterkaitan budaya kami dengan alam itu sangat erat sekali Pertama, mengadakan lomba bual biji rupis Yang mana bual biji rupis ini sebagai aktivitas Warga laman kinipan dulunya Yang belum ada transportasi air Sehingga mereka menggunakan perahu yang dikasih timbang-imbangan Yang sebut bual Supaya beban yang dibawa bisa mencapai tonan Misalnya seperti sapi, babi, beras, ataupun padi Dan juga melaksanakan kegiatan belogo Ini merupakan permainan tradisional anak-anak Nah ini biasanya kalau disini dilaksanakan bersamaan panen padi Bahkan kurung itu, itu digunakan saat orang menugal Nah menugal, mereka istirahat sambil dihibur dengan musikal kurung itu Mengekspresikan apa isi hatinya melalui pengkurung itu Nah berayah ini artinya nyanyian atau pantun Yang sekarang belum dikatakan punah Tetapi sudah tidak digemari lagi anak-anak muda Karena mereka sudah terbiasa atau sering mendengar musik-musik modern Dan yang selanjutnya itu bebasoi Ini biasanya saat orang pesta Ataupun kita bertamu Itu selalu kita berkatadat Selanjutnya itu menganyam Hampir punah Karena yang tua-tua saja Sekarang diambil alih oleh kemajuan zaman juga Dengan plastik kresek, kantongan, dan lain sebagainya Dan lain sebagainya yang lebih praktis lah Kami mengadakan festival Alaman Dayak Komun ini Sebagai upaya kami mempertahankan hutan kami Karena tanpa hutan kami tidak akan bisa melakukan adat atau budaya kami Ini pun mempertahankan hutannya Karena budaya masih Budaya masih lengkap Kalau hutan kami ini habis Otomatis budaya kami juga akan habis Pesan saya tolong kami Mengangkat budaya ini Baik itu pemerintah Atau siapapun yang peduli tentang budaya Karena menurut saya Budaya inilah yang Bisa mengangkat Harkat dan Mertabat masyarakat Masih banyak kalau kita gali masih banyak Itu harapan saya Tolong kami untuk mengangkat budaya kini Kan bukan hanya kami mempertahankan hutan kami Tapi juga mempertahankan budaya kini Harapan saya PT SML segera berhenti Jangan beraktifisasi lagi Saya sudah beri peringatan Silahkan mandau sama Dewan Apa nyawa kami Atau nyawa SML Yang harus dikorban Kamu diizinkan budaya SML Kembalikan budaya edam kami Bapak doi kompang Selamatkan di luar hari Jumbo sudah Festival Dayak Komun memang sega Oleh sebab itu harus terus dilanjutkan Aku cinta hutan kinipan Aku cinta sungai kinipan Aku sayang kinipan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax